I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Coba tebak, apa yang lebih menyebalkan daripada nggak bisa move on dari mantan? Yap, nggak bisa move on dari drama Korea. Dijamin, penonton drama Korea bakal merasa sedih tiap selesai menamatkan satu drama. Rasanya nggak rela berpisah, seperti ada yang hilang. Masih terbayang-bayang bagaimana adegan manis dan kocak dari sepasang pengacara, No Ji Wook dan Ng Bong Hee dalam sespesies partner. Mana bisa ku lupa, serunya Park Jung Wo di drama Defendant, yang suatu hari tiba-tiba sudah berada di sel tahanan saat terbangun dari tidurnya tanpa tahu apa yang sudah dia alami. Susah juga kalau disuruh lekas-lekas melupakan tegangnya drama Age of Youth saat Sun Bae kesayangan seluruh umat, Ji Won, mulai menemukan kepingan masa lalunya yang suram. Sesungguhnya, tak ada drama Korea yang sempurna, tapi jika harus diringkas, maka setidaknya 5 drama di bawah ini hukumnya kudu, wajib, bin Fardu Ain untuk ditonton. Aigo, jangan malu kalau ketahuan nonton drama Korea, itu yang sudah korupsi miliaran, yang sudah dihujat satu Indonesia, yang jidatnya sudah distempel tersangka saja masih bisa berdrama-drama ria. Pertama, kalau Sampeyan lagi cari tontonan ringan tapi seru, maka tengoklah Fight for My Way, mari kenalan dengan Fantastic Four, empat sahabat yang tetap fight for Teirue meski hidup tak sesuai ekspektasi. Choi Aira yang diperankan Kim Ji Won bercita-cita jadi pembaca berita, tapi masih gagal audisi dan harus berdiri di balik meja customer service sebuah pusat perbelanjaan demi menopang hidup. Kodong Men yang diperankan Park Seo John yang punya sejarah sebagai atlet taekwondo kenamaan Banting Setir jadi petarung bela diri campuran. Kim Jo Men yang diperankan Ahan Jae Hong mengandalkan penghasilan sebagai pegawai Home Shopping Network, dan kekasihnya yang juga sahabat Choi Aira, Baik Seol Hee yang diperankan Song Ha Yoon, bekerja di satu perusahaan dengan Kim Jo Men sebagai pegawai toko. Ah iya, kamu juga diajak menyaksikan manis getirnya perjuangan cinta Jo Men dan Seol Hee, lengkap dengan cemburu dan putus nyambung. Dari drama komedi romantis ini kamu bakal belajar, bahwa meski segalanya butuh uang, tapi tanpa uang pun kamu tetap bisa bahagia, asal, tetaplah berjuang untuk mimpi-mimpimu. Aduh, drama TVN memang cenderung nagih, beda dengan Secret Forest, drama Because This Is My First Life akan mengajakmu berbaper ria, disini kamu diajak menelaah, apakah butuh cinta untuk menikah? Tiga sahabat dalam drama ini mengalami tiga nasib berbeda. Wo Su Ji cenderung malas memikirkan pernikahan dan lebih suka pacaran, yang orang malah kebelet nikah tapi gak kunjung dinikahi si pacar, sedangkan Yoon Ji Ho sudah jomblo sampai kepala tiga. Eh tiba-tiba diajak nikah oleh pria asing yang bernama Nam Se Hee. Jika definisi hidup normal adalah, menikah dan punya anak, maka Nam Se Hee mungkin tak termasuk normal, baginya, pernikahan adalah pilihan orang kolot, dia sudah cukup bahagia hidup di apartemen bersama si kucing. Namun situasi memaksanya bertemu Yoon Ji Ho, seorang asisten penulis drama, rupanya, Se Hee menganggap Ji Ho ideal untuk dinikahi, karena ia rajin bersih-bersih rumah, merawat si kucing, juga menyortir sampah. Awalnya, hitung-hitungan Se Hee tak salah, dia butuh penyewa kamar untuk meringankan hutangnya, dan Ji Ho butuh kamar sewa yang terjangkau dan nyaman. Maka, terwujudlah nikah kontrak demi menghemat biaya apartemen, yeah, drama Korea selalu punya cara untuk menyatukan cowok dan cewek dalam satu rumah, bahkan satu kasur. Ji Ho lambat laun sadar, kontrak itu membebaninya karena ia mulai menaruh rasa pada Se Hee, ia baru tahu, pernikahan akan lebih membahagiakan jika kami berdua punya cinta, Ji Ho merindukan cinta, tapi cinta pernah menyakiti Se Hee sehingga lelaki itu tak ingin mencintai lagi, lalu apakah mereka bakal bersatu? Kalau bicara soal drama Korea 2017, mana mungkin kisah nak mampu mencoret Goblin dari daftar, bahkan hingga tahun-tahun berikutnya, berkat kisah fantasi romantis ini, Goblin berhasil menyeret para anti-drama Korea menjadi satu meja dengan penyuka drama Korea, bahkan tergila-gila pada Gong Yeo si pemeran utama, sebutan Ah Ju si rasa opapun kian mengaung. Di sesi pembacaan naskah pertama, penulis Kim Eng Suk mengaku Goblin adalah drama fantasi pertamanya. Sebelum ini, Eng Suk dikenal piawai menggagas drama komedi romantis seperti Secret Garden, The Heirs, A Gentleman's Dignity, The Scandence of the Sun, dan selalu mendapat rating Melangit. Salut buat Cakanim, karena drama fantasi pertamanya super debak, kapan lagi kita kenalan dengan malaikat maut tampan rupawan ala Lee Dong Wook, bersama segenap konsep kematian ala Goblin, belum lagi akting mengemaskan si lovely Yo Inna yang bikin nagih. Kamu pasti sudah tahu, Goblin berkisah tentang seorang dewa bernama Kim Shin, dia mencari pengantin, yang mampu mencabut pedang di dadanya sehingga dia dapat mengakhiri hidup abadi dengan damai, namun Kim Shin malah jatuh cinta dengan si pengantin, manusia yang bernama Ji Eng Ta. Cerita makin seru dengan hadirnya malaikat pencabut nyawa yang biasa disebut Grim Reaper serta kekasihnya, Suni, di kehidupan sebelumnya, Kim Shin, Grim Reaper, dan Suni memiliki tautan masa lalu yang memilukan. Tak boleh ketinggalan, voice layak didapuk sebagai drama wajib tonton, drama kriminal thriller ini berhasil memikat penonton. Ceritanya, istri detektif kepolisian Sung Woon, Mo Jin Hyuk, ditemukan tewas mengenaskan, kejadian itu sungguh melukai hati sang detektif, dia merasa bersalah tak mampu menjaga istrinya, dan bertekad menangkap pembunuh sebenarnya. Bersamaan dengan kasus itu, kepala pusat panggilan darurat, Kang Gwon Jo juga mengejar pembunuh ayahnya, mereka saling kenal karena Kang Gwon Jo lah yang menerima telepon darurat saat istri detektif minta tolong untuk diselamatkan. Meski awalnya benci, tapi akhirnya mereka bekerja sama dalam tim Golden Time, eh ternyata, rentetan kasus kejahatan yang mereka tangani itu menggiring Gwon Jo dan Jin Hyuk ke si gembong pembunuh berantai yang ternyata adalah pembunuh istri dan ayah mereka. Kenapa judulnya voice? Ini merujuk pada kemampuan Kang Gwon Jo yang dapat melihat lewat suara, tanpa melihat langsung, Doi sudah bisa memprediksi apa yang terjadi, hanya melalui suara, kemampuan ini terasa sejak Doi belajar profiler suara secara profesional di luar negeri. Untuk episode 11 dan 12, drama ini dikenai rating 19 plus karena adanya adegan kekerasan yang parah, sekaligus menjadi bukti bahwa drama ini dibuat serealistis mungkin, pasti kamu kepokan, siapa pembunuh sebenarnya? Untuk Anda pecinta drakor yang bertemakan fantasi lainnya, salah satu serial ini jangan sampai terlewatkan, The Legend of the Blue Sea merupakan drama Korea yang dirilis pada akhir tahun 2016 silam. Selain itu, serial The Legend of the Blue Sea ini disambut baik oleh para pecinta drakor baik Korea maupun negara lainnya, termasuk Indonesia. Serial ini menghadirkan dua latar yang berbeda sehingga akan menunjukkan alur cerita yang maju mundur, yang pertama adalah kehidupan awal Sehua dan Damryong yang berada dalam era kerajaan di masa lampau. Kemudian di era modern mereka kembali bertemu dengan karakter orang yang berbeda, di mana Li Minho memerankan karakter seorang penipu bernama Heo John Jae yang bertemu putri duyung cantik bernama Sim Chung yang mana merupakan Sehua di masa lalu. Itu dia lima drama Korea yang menurutku bikin gagal move on. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam drama ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul drama ini. Terima kasih telah menonton!